Sudahkah kamu berkontribusi untuk udara Jakarta yang lebih baik? Ayo segera uji emisi kendaraan kita. Taukah kamu, pencemaran udara di Jakarta semakin memprihatinkan. Hal itu dikarenakan jenislah kendaraan motor yang selalu meningkat tiap tahunnya, serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan uji emisi kendaraan motor. Tapi jangan takut, kini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta memudahkan akses kita untuk dapat melakukan uji emisi, yaitu dengan aplikasi di Uji E-Wintu. Di sini kamu bisa tahu semua informasi seputar uji emisi kendaraan bermotor kamu. Nah, segera unduh dan jangan lupa uji emisi kendaraan bermotor kamu ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak! Menonton! Ijo 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 Ijo! держka! Tidak! 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 Istirahat di tempat Kembali kami persilahkan dan mohon kerjasamanya Kepada bapak ibu para peserta upacara yang masih berjalan Untuk segera mempercepat langkah Kepada bapak ibu para peserta upacara yang masih berjalan Kepada bapak ibu para peserta upacara yang masih berjalan Kepada bapak ibu para peserta upacara yang masih berjalan hai 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 lonceng depan hai 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 langsung hai 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 istirahat di depan hai 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 persiapan upacara komandan upacara memasuki lapangan upacara keempat puluh delapan Kops Pegawai Republik Indonesia tahun 2019 dimulai Gubernur Provinsi Gubernur Provinsi laporan komandan upacara Hai 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 lapor upacara peringatan hari ulang tahun Kops Pegawai Republik Indonesia ke-48 tahun 2019 siap dimulai lanjutkan laksana Hai 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 Terima kasih telah menonton Selesai Undangan disilahkan duduk kembali Silahkan oleh Inspektur Upacara Ditirukan seluruh peserta Upacara Pancasila Satu Ketuhanan Yang Maha Esa Dua Kemanusiaan yang adil dan beradab Tiga Persatuan Indonesia Empat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Lima Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Pembacaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia Ditirukan seluruh peserta Upacara Maju Jalan Kaluan Kanan Jalan Maju Jalan Laluan Jalan 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 Lampor Pembaca pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Panca Prasetya Kops Pegawai Republik Indonesia Siap Laksanakan Laksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pembukaan Bahwa Sesungguhnya kemerdekaan itu Ialah hak segala bangsa Dan oleh sebab itu Maka Penjajahan di atas dunia Harus dihapuskan Karena tidak sesuai dengan Peri kemanusiaan Dan peri keadilan Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia Telah sampailah kepada saat yang berbahagia Dengan selamat sentausah Mengantarkan rakyat Indonesia Kedepaan Pitu Gerbang Kemerdekaan Negara Indonesia Yang merdeka Bersak Berdaulat Adil dan makmur Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur Supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini Kemerdekaannya Kemudian daripada itu Untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia Yang menikmati segenap bangsa Indonesia Dan seluruh tumpah darah Indonesia Dan untuk memajukan kesedekaan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Dan ikut melaksanakan keterlibatan dunia Yang berdasar kemerdekaan Pertamaian abadi Dan keadilan sosial Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu Dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia Yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia Yang berkedaulatan rakyat Dengan berdasar kepada Ketuhanan yang maha esa Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawatan berwakilan Serta dengan mengujarkan suatu keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Pancar Prasya Kops Begawai Republik Indonesia Pancar Prasya Kops Begawai Republik Indonesia Kami anggota Kops Begawai Republik Indonesia Adalah insan yang beriman dan bertakwa Kepada Tuhan yang maha esa Berjanji Satu Setia dan taat kepada negara kesatuan Dan pemerintah Republik Indonesia Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Dua Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara Serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara Tiga Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat Di atas kepentingan pribadi dan golongan Empat Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa Serta kesetia kawanan Kops Begawai Republik Indonesia Lima Menenggalkan kejujuran keadilan dan disiplin Serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme Pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Pancasila Kops Pegawai Republik Indonesia Telah dilaksanakan Laboran selesai Kembali ke tempat Balik ke tempat Balik ke kanan Gerak Keluar kiri Maju Jalan Maju Jalan Keluar kiri Kiri Gerak Sambutan Presiden Republik Indonesia Dibacakan oleh Inspektur Upacara Barisan diistirahatkan Untuk perhatian Istirahat Ithman Rang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Para anggota forum koordinasi pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta Atau yang mewakili Para pejabat lingkungan Pemprov DKI Jakarta Para anggota Kops Pegawai Republik Indonesia Provinsi DKI Jakarta Para peserta Upacara Dan hadirin sekalian Ijinkan saya akan membacakan Sambutan Bapak Presiden Republik Indonesia Yang dibacakan Di seluruh Upacara Pagi hari ini Di seluruh Indonesia Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Pertama-tama Selaku Presiden Republik Indonesia Dan Penasehat Nasional Korpri Saya mengucapkan selamat ulang tahun Kepada seluruh anggota Korpri Dimanapun Saudara berada Baik yang sedang berada di tanah air Maupun di seluruh perwakilan Republik Indonesia Di luar negeri Saya ingin menyampaikan salam Sekaligus apresiasi khusus Pada anggota Korpri yang bertugas Di pelosok-pelosok negeri Di pulau-pulau terdepan Di kawasan perbatasan Dan di wilayah-wilayah terisolir Mereka adalah abdi negara Yang menjalankan tugas dengan penuh dedikasi Untuk memastikan negara hadir Di seluruh penjuru tanah air Terima kasih atas pengabdian Saudara-saudara berikan kepada bangsa dan negara Hadirin dan segenap anggota Korpri Yang saya hormati Saat ini kita berada di dunia yang berubah dengan cepat Yang sangat berbeda dengan 20, 30, atau 40 tahun yang lalu Revolusi industri jilid keempat Telah mendistrupsi segala lini kehidupan Bukan hanya cara dalam berkomunikasi Tapi juga dalam cara mengelola pemerintahan Di sisi lain Persaingan antar negara Juga semakin sengit Untuk berebut teknologi Berebut pasar Dan memperbutkan talenta-talenta hebat Yang digunakan untuk memajukan negaranya Dalam menghadapi perubahan dan persaingan itu Kita tidak boleh takut Kita harus menghadapi persaingan itu dengan cara-cara baru Dengan terobosan-terobosan baru Kreativitas, kecepatan, dan inovasi adalah kunci Cara-cara lama yang monoton Yang tidak kompetitif Tidak bisa diteruskan lagi Kita harus bisa lebih cepat Dan lebih baik Dibandingkan dengan negara lain Karena itu saya mengajak Seluruh anggota KORBRI Untuk mengambil jalan perubahan Melakukan reformasi secara berkelanjutan Tidak ada lagi pola pikir lama Tidak ada lagi kerja linier Dan tidak ada lagi kerja rutinitas Birokrasi harus berubah Kita harus membangun nilai-nilai baru dalam pekerja Cepat beradaptasi dengan perubahan Saya mengajak seluruh anggota KORBRI Untuk terus menerus mencari Terobosan Terus menerus Melakukan inovasi Pelayanan yang ruwet Berbelit-belit Dan yang menyulitkan rakyat Harus kita pangkas Kecepatan melayani Menjadi kunci reformasi Birokrasi Orientasi birokrasi harus betul-betul berubah Bukan lagi berorientasi pada prosedur Tapi lebih berorientasi pada hasil nyata Panjangnya rantai pengambilan keputusan Juga harus bisa dipotong Harus bisa dipercepat Dengan cara penerapan teknologi Bahkan Saya sudah minta Eslon 3 dan 4 Untuk ditiadakan Sehingga pengambil keputusan Bisa lebih cepat Hal yang pahit ini Harus kita lakukan Karena di era persaingan Antar negara yang semakin sengit Seperti saat ini Jika kita lambat Kita pasti tertinggal Karena itu ukurannya adalah Bukan lebih baik dari sebelumnya Tapi lebih baik dari negara lain Yang menjadi saingan kita Saya juga sering mengingatkan Bahwa kita harus mengurangi Kegiatan seremonial Yang sifatnya rutinitas Dan lebih meningkatkan produktivitas Serta berorientasi pada hasil Tugas birokrasi adalah Memastikan rakyat terlayani dengan baik Serta program-program pembangunan Betul-betul ter-deliver Dirasakan manfaatnya oleh rakyat Sekedar melayani saja Sudah tidak cukup Pelayanan yang diberikan harus baik Dan diimbangi dengan Kemudahan Serta kecepatan Dengan kemajuan teknologi Cara kerja birokrasi juga harus berubah Inovasi teknologi Harus bisa mempermudah Bukan mempersulit pekerjaan Kemajuan teknologi Adalah instrumen untuk Mempercepat penyelesaian masalah Masalah saat ini harus kita selesaikan dengan Smart shortcut Smart shortcut Yang lebih cepat Lebih efisien Dan lebih memberikan dampak yang luas Hadirin dan segenap anggota korpori Yang saya banggakan Kita harus optimis menatap masa depan Kita harus percaya diri menghadapi tantangan kompetisi global Kita harus yakin menjadi salah satu negara terkuat di dunia Kita harus menjadi negara pemenang Kuncinya adalah kita mau bersatu Persatuan dan kesatuan adalah pengingat kita untuk menuju Indonesia maju Tanpa persatuan Kemajumakan negara kita Tidak akan pernah menjadi energi kolektif untuk mencapai kemajuan Tanpa persatuan kita tidak akan menjadi negara yang kuat Tanpa persatuan kita akan menjadi negara yang lemah dan pecundang Oleh karena itu Saya mengajak pada seluruh anggota korpori yang tersebar di seluruh Indonesia Menjadi garda terdepan dalam merajut persatuan Menjaga tali persaudaraan Sebagai satu saudara sebangsa dan setengah air Kita harus ingat Bahwa negara kita adalah negara besar Negara dengan 17 ribu pulau Dengan agama, suku, budaya, dan bahasa daerah yang beragam Kita adalah negara yang berbineka tunggal ika Keberagaman ini adalah kekuatan kita Kemajemukan adalah anugrah dari Tuhan yang maesah Kepada bangsa Indonesia Yang harus kita jaga dan rawat bersama-sama Hadirin dan segenap anggota korpori yang saya hormati Mengakhiri sambutan ini Saya ingin sekali menyampaikan salam hangat Kepada segenap anggota korpori Dimanapun saudara-saudara berada Selamat bertugas Lanjutkan pengabdian Dan berikan karya yang terbaik Bagi saudara-saudara Bagi bangsa dan negara Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi Santi Om Namo Buddhaya Jakarta 29 November 2019 Presiden Republik Indonesia Tertanda Joko Widodo Demikian Para hadirin, bagi sekalian Pesan yang disampaikan oleh Bapak Presiden Kita perlu camkan dan laksanakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Persembahan lagu Mars, Korps Pegawai Republik Indonesia Dan Satu Nusa, Satu Bangsa Oleh Paduan Suara Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Dan Korps Posi Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Persembahan Begitu 叫 Dinas Penanggulangan Kebakaran Adakah Dina Kenyelamatan Kebakaran Pemuda Dinas Penanggulangan Evbrahim Dan undang-undang nasa dan paklima Serta diadukan oleh aluan negara Kita menunggu terus Di bawah Puan Cikorin Kita menganggap iklan pahami Di dalam langgan Tuhan yang mahu Kuasa menunggu terus Serta diadukan oleh aluan negara Kuasa menunggu terus Di bawah Puan Cikorin Kita menganggap iklan pahami Kuasa menunggu terus Terima kasih telah menunggu terus Memanggap naik Dan jaya Kuasa menunggu terus Terima kasih telah menunggu terus Menunggu terus Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton